Rp 8.900 padahal kata seorang petani sudah hampir satu bulan ini harga getah karet belum Assalamualaikum semuanya teman-teman, pada kesempatan sore hari ini ya kita akan kembali lagi untuk update harga getah karet yang terbaru dan yang kita update ini harga getah karet yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya yang ada di Kabupaten Mukomuko oke semuanya jadi tidak perlu lama-lama langsung saja untuk update harga getah karet yang terbaru harga getah karet yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko untuk harga getah karet yang ada di Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Airami khususnya yang ada di Desa Dusun Pulau saat ini untuk harga getah karet yang basah ataupun baru ditimbang saat ini harganya masih bervariasi jadi harga getah karet saat ini setiap tengkolak tentunya tidak sama jadi harga getah karet ada yang dibanderol dengan harga Rp 8.900 dan juga ada harga getah karet Rp 9.500 per kilonya jadi di setiap pengebul ataupun di setiap tengkolak harga getah karet ini tidak sama salah satu petani karet sempat mengatakan bahwa dirinya sempat menimbang getah karet sudah hampir satu bulan ini harga getah karet belum ada kenaikan masih juga dibanderol dengan harga Rp 9.200 itu pun hampir satu bulan padahal di desa lainnya harga getah karet saat ini Rp 9.500 sampai dengan harga Rp 10.000 bahkan ada juga dengan harga Rp 11.000 per kilonya itu ya teman-teman untuk update harga getah karet yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya di Kabupaten Muko-Muko dan Kejamatan Airami jadi harga getah karet di wilayah Airami saat ini masih sangat rendah bahkan yang ada di desa dusun puluh pun harga getah karet masih sangat minim padahal kata seorang petani harga getah karet di desanya ini masih rendah dan harga getah karet di desa tetangganya saat ini sudah mulai naik jadi harga getah karet di setiap desa saat ini selalu berbeda-beda selamat menikmati